Eric Ten Hag agendakan pertemuan Empat mata dengan Andre Onana Dilansir The Mirror, Eric Ten Hag saat ini Menunggu Onana di Manchester Ten Hag ingin membahas masalah Piala Afrika Yang akan digelar di awal tahun 2024 nanti Ten Hag berharap Onana tidak pergi Ke Piala Afrika mendata Pasalnya selama bulan Januari tahun 2024 Manchester United punya serangkaian jadwal penting Sementara pelapis Onana, Altaiba Yindir Belum terlalu berpengalaman di Inggris Empat klub dengan peluang juara Liga Champions paling besar menurut Opta Manchester City 38,9% Bayern München 10,9% Arsenal 8,7% Real Madrid 6,0% Dua pemain Chelsea Atumban Jelang laga kontra BURNM EUT Ada kabar buruk datang bagi Chelsea Dua pemain mereka Malo Gusto dan Moises Kaichido dilaporkan mengalami cedera Kedua pemain ini Mengalami cedera ketika Membela timnas Perancis U21 Dan timnas Ekuador Di jeda internasional kali ini Kabar cedera yang menimpa Malo Gusto Sendiri menjadi masalah bagi Chelsea Karena mereka saat ini Kehabisan stok bekanan Lissandro Martinez akan absen Lawan Brakepant The Telegraph melaporkan Manchester United menyimpan Martinez Untuk pertandingan melawan Bayern München Jika Martinez absen di laga ini Maka Eric Ten Hag Kemungkinan besar Victor Lindelof Akan diduetkan dengan Harry Maguire Di jantung pertahanan Setan Merah Chelsea akan jual tiga pemain ini di Januari Dilansir dari The Tribuna Setidaknya ada Tiga pemain Chelsea yang akan dijual Di musim dingin mendatan Mereka adalah Marc Juturela Trevor Caloba Dan Ian Madsen Gakpo rela diobok-obok posisinya di Liverpool Gakpo kerap dimainkan sebagai penyerang tengah Pada akhir musim kemarin Lanjut di awal Musim ini Gakpo pun kadang bermain Dilini kedua sebagai gelandang serat Gakpo sejatinya mengaku kesulitan Tapi itu jadi tantangan Untuk lebih berkembang Mimpi Barcelona rekrut Haaland Di musim panas tahun 2025 Bercelona bermimpi merekrut Erling Haaland dari Manchester City Bukan sekarang ini Tapi nanti di musim panas tahun 2025 Harga Haaland ditaksir mulai dari 175 juta euro Atau setara 2,8 triliun rupiah Bercelona setidaknya butuh dua tahun Untuk menstabilkan neraca keuangan klub Untuk dapat merekrut Erling Haaland Jadon Sancho diasingkan dari tim utama Manchester United Manchester United mengasingkan Jadon Sancho Untuk sementara dari tim utama Keputusan ini diambil usai ia berselisih Dengan manajer Eric Tenheit Kisru ini bermula dari aksennya Sancho Saat MU bertandang ke markas Arsenal Pada awal bulan ini Namanya hilang Dari daftar tim yang dibawa ke London Jadon Sancho akan tetap menjalani program Latihan individu Terpisah dari tim utama Sambil menanti penyelesaian masalah kedisiplinan Di dalam skuad Bunyi pernyataan resmi Man United Kamis 14 September tahun 2023 Balas dendam soal Mbappé PSG incar lima pemain Real Madrid sekaligus Media Sport Menyebut PSG menyiapkan Rencana balas dendam ke Madrid Yang mengincar Mbappé Kelima pemain tersebut Adalah Rodrigo Guzzi Vinicius Junior Eduardo Camafinga Aurelin Chihuameni Dan terakhir Fede Farford Guardiola menjadi pelatih terboros sepanjang masa Guardiola menjadi pelatih terboros setalang Menghabiskan total 2,04 miliar euro Atau 33 6T untuk 78 pemain Perinciannya adalah 342 juta euro di Barcelona 205 juta euro Di Bayern Munich Dan tentunya paling banyak Di Cite yakni 1,439 miliar euro Pogba minta analisis ulang Sampal tes dopingnya Pogba sebelumnya dinyatakan positif doping Usai hasil tes Menunjukkan kadar testosteronnya tinggi Dikutip dari Ski Italia Ia meminta sampal tesnya selepas Laga kontra Udinese di analisis ulang Proses Analisis ulang ini memakan waktu selama 7 hari Ibu Harry Maguire prihatin lihat anaknya terus dibully Harry Maguire mencetap gol bunuh diri ketika Menghadapi Skotlandia baru-baru ini Ibu Maguire mengaku prihatin melihat kondisi Yang dialami putranya itu Sebagai seorang ibu Saya tidak bisa menerima ketika putra saya Menerima komentar negatif dan perundungan Akut dari sejumlah fans, pandit dan media Tulis you di akun media sosialnya Daftar 22 pemain squad timnas Indonesia U24 di ASEAN Games 2023 Timnas Indonesia U24 bakal berlaga di ajang ASEAN Games tahun 2023 Hang Song, China Tim Garuda tergabung di grup F bersama Korea Utara, Kyrgyzstan, dan Taiwan Berikut daftar squad Indonesia U24 di ASEAN Games 2023 Pilihan Indra Saffrey Pilihan Indra Saffrey